Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara mempercepat pembangunan sejumlah infrastruktur. Salah satunya membuka akses jalan penghubung antar Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Bupati Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Ubaid Yaakub didampingi Sekretaris Daerah Riki Hairul Rifat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meninjau langsung proses pekerjaan pembukaan akses jalan penghubung antar Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah serta akses menuju Ibu Kota Provinsi Maluku Utara. Pembukaan akses jalan dari Kota Maba Halmahera Timur ke Kabupaten Halmahera Tengah memiliki panjang 48 km namun dikerjakan secara bertahap. Saat ini, Pemda Kabupaten Halmahera Timur akan mengerjakan proyek sepanjang 11 km dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021. Proyek terus dipercepat karena jalan itu merupakan satu-satunya akses yang memiliki jarak tempuh singkat menuju Kabupaten Halmahera Timur. Pembangunan diharapkan sebagai salah satu bentuk akselerasi daerah dalam rangka mempercepat pengembangan kemajuan Halmahera Timur. Bupati Ubaid Yaakub mengatakan pembukaan akses jalan sangat dinanti masyarakat karena memudahkan sistem transportasi menuju Kabupaten lain yang sebelumnya butuh waktu tempuh yang lama. Diharapkan proyek pengerjaan jalan dapat berdampak positif pada sektor ekonomi dan mempermudah proses pengiriman logistik serta meningkatkan kemajuan daerah kota Malba dan sekitarnya. Ini dibangun dan dibuka oleh pemerintah daerah dalam rangka itu untuk membuka akses dan produktivitas antara Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Timur. Bahkan juga mudah-mudahan ini bisa dibuka untuk kepentingan Provinsi Malaputara pada dunia. Tapi yang paling penting, yang utama adalah itu tadi, membuka akses yang seluas-seluasnya bagi masyarakat Halmahera Timur untuk soal distribusi barang, manusia, logistik dan sebagainya. Selama ini akses dari Ibu Kota Halmahera Timur ke Halmahera Timur itu selalu menyusuri wilayah kemajuan Selatan sampai ke Patani Utara. Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Riki Hairur Rifat mengungkapkan, Pemda Halmahera Timur berkomitmen dan berupaya dalam mempercepat pengembangan daerah baik dari sisi penganggaran dan administrasi. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan kawasan pembangunan Ibu Kota Kabupaten termasuk memperluas akses jalan bagi masyarakat. Pemda, kemudian balik lagi untuk persediaan teknis dari BBR, balik lagi nanti di Kementerian Kehutanaan. Untuk itu kita jaga konsulitas itu sehingga bisa tercapai minimal secara regulasi kita tidak ada masalah. Pemerintah Daerah Halmahera Timur menargetkan pembangunan infrastruktur jalan antarkecamatan yang masih terisolir akan rampung di tahun 2022. Sampaikan oleh Pak Bupati dan Pak Sekda, ini misi dari Pak Bupati bahwa untuk menghubungkan peruas utara-utara itu dimulai dari Mabat Tengah sendiri. Seluruh pembangunan diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi serta memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur. Sahruddin Nurdin, Berita 1, Maluku Utara Sampai jumpa di video selanjutnya.